Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di youtube channel gue, Apsumi ya teman-teman Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport video-video gue ya Nah, di video kali ini gue akan melakukan sebuah perbandingan ya teman-teman Oke, mungkin beberapa dari teman udah tau ya ini ada center apa aja Jadi gue akan melakukan sebuah perbandingan yaitu center Sovereign IF-25 melawan Wurtox TS-21 Jadi, nanti kalian bisa lihat ya karakter lightnya itu seperti apa Dan biasa perbandingan, gue banyak kan gue hajar langsung turbo deh Jadi kalian tau terangnya seperti apa, cahayanya seperti apa ya Nah, pertama gue akan ke Sovereign IF-25 Ini gue beli sekitar Rp370.000 tanpa baterai Ya, kebetulan gue dapat harga bagus ya Nah, menggunakan baterai tipe Rp21.700 ya Oke, nah bentuknya seperti ini Dia casenya disini teman-teman Tepsi Jadi, agak simple lah ya, gak perlu repot-repot ya LED-nya SST-20 ada 4 buah LED Yang gue paling suka dari Sovereign IF-25 ini adalah apa Cahayanya itu bisa putih, bisa kuning, bisa diantara itu Jadi, kalian bisa setting ya Ini contoh gue setting dulu ya Ini kan ada kekuning-kuningan Klik dua kali, tahan Tuh, jadi makin oran Begitu gue klik dua kali Tuh Dia lebih putih ya Nah, gue suka disini Oke Klaimnya sih sekitar Rp2500 lumen ya teman-teman Nah, sekarang gue akan ukur dimensinya ya Untuk head-nya kurang lebih segini ya teman-teman Bodinya Panjangnya Ini panjang ya teman-teman Nah, ini simple juga cocok buat EDC ya Lalu Kedua Gue ada Urtox TS21 Ya Gue beli ini sekitar Rp500 ribuan lebih Rp520 Ya Di belakangnya ada magnet Ya, jadi bisa Lem Di besi bisa disini ya Dia dapet clip-nya juga Bisa buat di Jadi hard lamp Nah Ini ada sistem Andrulil UI 2 Ya Kalau yang ini Nggak ada ya Oke Nah Frame-nya 3500 lumen ya Tuh Turbo Rp520 Rp520 Baterai menggunakan tipe 21700 ya Cuman Dengan harga 500 ribu lebih Pada saat itu Urtox TS21 sudah dapat baterai ya Jadi teman-teman Nggak usah pusing lagi cari baterai Kita lihat baterainya Yang dikasihnya itu seperti ini teman-teman 21700 ya Jadi enaklah tinggal beli Pakai langsung maksudnya ya Nah, casenya juga disini Oke Nah, jadi dia punya Andrulil 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 UI 2 Gue juga lupa Teman-teman tau ya Andrulil UI 2 itu memang sangat Susah ya Gue juga nggak begitu paham Penyampirnya juga salah Tapi percayalah Kalau gue Lu kalau banyak Center tipe Yang mereknya BDB Itu lebih pusing Daripada Andrulil UI 2 Karena suka lupa-lupa inget Ini gue Diameternya dulu ya Head Body Kedua center ini untuk EDC sih cocok ya Karakternya pun Mereka nyebar Sekarang Gue akan timbang beratnya ya Masing-masing beratan mana ya Untuk software EF25 Beratnya 167 Sudah termasuk baterai Sedangkan Turut Cox TS21 Sudah termasuk baterai Lebih berat ya Mungkin karena ada clip Tapi Kayaknya clip nggak begitu Ngaruh banyak ya Kalau kalian mau lihat Dari kedua atasnya Yang silver Yang hitam ini IF25 Yang silver ini TS21 Ya Kalau perhatiin disini Yang silver ini Ada beda ya Orange dan Kuning ya Nah itu yang Membedakan nanti bisa Berapa Kelvinnya Kalau diukurin sejajar Ya kurang lebih begini Sebenarnya nggak beda jauh sih Dan masih banyak Masih masuk batas toleransi Perbedaannya Oke juga Buat EDC Ya teman-teman Baik teman Sekian review Dari gue Ya Nanti ditunggu pada saat Malam hari Kita akan lihat Cahaya seperti apa Seperti biasa Metode yang gue gunakan Adalah Turbo to Turbo Kalau untuk perbandingan Ya jadi langsung Kalian dapat deh Plak gitu loh Cahaya seperti apa ya Oke teman Gue sudah Pada saat malam hari Ya di order Gue akan membandingkan Dua buah center gue Yang pertama Urcox TS21 Nanti gue akan langsung Ke Turbo Sama Sovereign IF25 Ya teman-teman Oke Nanti yang Sovereign IF25 Gue akan memainkan Cahayanya langsung Jadi teman-teman Langsung lihat sendiri ya Oke Pertama Urcox TS21 Turbo Tuh begini nih Turbo Karena dia cuma 5000 27 Kelvin Ya Kemudian satu aja Begini Urcox TS21 Ngematin Dabnya begini Begitu buat Turbo Begini nih teman-teman Nah Sekarang Gue akan coba Sovereign gue IF25 ya Matin dulu Oke Ini gue coba Turbo Nah Ini Turbo-nya Sovereign IF25 ya teman-teman Sekarang Gue akan turunkan Ke 2005 Kelvin ya Jadi Tadam mengguning Tau Gue klik dua kali Sorry Turbonya begini Teman-teman Oke Gue akan bikin putih lagi ya 6005 Kelvin Sekarang Gimana teman-teman Kalau bilang Gue mau Di sekitar 5000-an Itu Bisa Ini Ini feeling aja ya Teman-teman ya Gue bikin feeling aja Nih kan dia Rada kuning dikit Nah Ini mungkin Sekitar 4000-5000 Ya teman-teman Oke Sekarang gue akan coba Nyalain kedua-duanya Ya teman-teman ya Kira-kira begini Ini gambaran Kalau gak dapat Teman-teman Nanti Skinshoot aja ya Yang kiri Ini Urcox Yang kanan ini Sovereign Kalau gak dapat Kalian skip aja ya Oke Oke Sekian review dari gue Jangan lupa Sessnya ya Sampai komen Sessnya Terima kasih Gelap Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax